Pagi harinya dia pergi ke kamar di sebelahnya Tetangganya itu bernama Sinta dan Anissa Sinta bercerita pernah melihat sosok wanita berbaring di kasurnya yang awalnya dianggap sebagai Anissa tapi ternyata bukan Anissa Anissa pun melihat sosok yang sama di ruang tamu Sosok itu berdiri sambil menunduk Akhirnya mahasiswa ini memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut Setelah keluar mahasiswa ini baru mendapatkan informasi bahwa kosan itu memang terkenal angker Diceritakan seorang wanita hamil ketika kuliah dan kekasihnya tidak bertanggung jawab Perempuan ini pulang ke orang tuanya dan ditolak oleh mereka karena merasa kecewa dan malu Karena putus asa perempuan ini pun mengakhiri hidupnya di kamar nomor dua kosan tersebut Semua barang-barangnya masih ada di kamar tersebut Karena pihak keluarganya tidak pernah datang setelah kejadian itu Itulah cerita kisah horror nyata Seorang mahasiswa yang tinggal di kos-kosan angker Tidak disebutkan di mana Terjadinya kisah ini Yang jelas Ini terjadi pada tahun 2019 Jelas